Dry having pada ibu hamil memang sering membuat khawatir Namun, kondisi ini ternyata dapat diatasi dengan pengobatan alami ala rumahan Lalu, apa saja pengobatan alami yang dapat dilakukan saat ibu mengalami dry having? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Makita Melahir dari Kompas, berikut ulasan tipsnya ya Mams Pertama, sangat disarankan dan dianjurkan Mams jangan berbaring dalam kondisi perut penuh Karena kondisi ini dapat menyebabkan asam lambung lebih mudah mengalir kembali melalui kerongkongan Kedua, jangan lupa untuk istirahat jika Mams merasa mual saat berolahraga, berjalan, atau melakukan pekerjaan rumah tangga Ketiga, usahakan jangan mengonsumsi makanan asin, roti, panggang, atau makanan lain yang mudah dicerna ya Mams Dan hindari makanan atau minuman yang mengandung alkohol, kafein, coklat, atau makanan berlemak atau pedas Pasalnya, makanan ini juga dapat menyebabkan reflux asam lambung Keempat, banyak minum air putih untuk tetap menjaga asupan cairan ketika muntah dan dapat menunda makan sampai rasa mual hilang Apabila dry having yang disertai mua parah tak kunjung membaik Meski Mams sudah mencoba pengobatan ala rumahan, segera konsultasi dengan dokter kandungan ya Mams Karena dokter kandungan kemungkinan akan meresepkan obat anti mual Seperti media mer hingga on dan sentron Obat-obatan tersebut dapat mengandung efek samping berupa mulut kering dan sembelit Semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton!